Sampai jumpa di video selanjutnya Sikap diamnya sangat mengkhawatirkan para pendukungnya Banyak pendukungnya tetap mendukungnya karena mereka percaya bahwa selain taekwondo Si Yingsia jauh lebih berbakat daripada Chen Fan dalam semua mata pelajaran lainnya Biarlah itu bola basket, nilai, bermain piano, dan penampilan Si Yingsia jelas merupakan pemenangnya Suatu hari, setelah latihan bola basket selesai Yang Chow menepuk bahu Si Yingsia dan berkata Bagaimana kabarmu? Kamu tampak terganggu Si Yingsia berhasil tersenyum Dia tidak bisa berhenti memikirkan cara untuk mengalahkan Chen Fan Ji Singyu berkata dengan marah Ini semua berkat murid pindahan itu Dia telah menunjukkan penampilan yang cukup baik selama kelas taekwondo Dia tidak hanya mengalahkanku, tetapi juga Si Yingsia Dia sombong seperti babi di atas es Berpikir dia memang nakal dan sebagainya Mendengar komentarnya, rekan satu tim lainnya berbalik dan bertanya dengan tidak percaya Jadi rumor itu benar Seorang siswa pindahan mengalahkan Si Yingsia Ji Singyu, ku dengar anak baru itu telah mengusirmu Haha, pergi sana Ji Singyu berteriak Bos si dan aku baru saja tergelincir dan membiarkan anak itu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik dari kita Jika kita melakukan pertandingan ulang, aku akan menghajarnya, kamu lihat saja Dia merasa marah atas kekalahan tersebut Anak baru itu telah menyelinap ke arahnya saat dia masih bersiap-siap Setelah dia mendapat pukulan, dia pingsan dan tidak tahu apa yang terjadi pada Si Yingsia Oleh karena itu, dia masih yakin bahwa kekuatan anak laki-laki itu setara dengannya Dan dia menang karena dia mengejutkannya Chang Wen menyela dengan suara sedingin es Ji Singyu benar Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang jika mereka bertanding lagi Lagi pula, dia hanya binatang buas Apa yang harus dia tunjukkan dalam hal nilai, keluarga, atau penampilan Para pemandu sorak bergabung dalam percakapan Dan mereka semua mengangguk setuju Dalam pandangan mereka, Chen Fan hanyalah anak nakal yang menimbulkan masalah Dan dia tidak bisa dibandingkan dengan Si Yingsia yang tampan dan pintar Setelah beberapa saat, Si Yingsia akhirnya berbicara Meskipun saya akui bahwa Chen Fan jauh lebih kuat daripada saya secara fisik Saya yakin bahwa saya akan unggul dalam bidang lain Melihat Si Yingsia akhirnya angkat bicara Chang Wen berseri-seri dan menghujani Si Yingsia dengan lebih banyak semangat tentu saja Anda seharusnya tidak pernah meragukan diri sendiri Besok adalah hari gala orientasi Itu akan menjadi kesempatan kedua Anda Mendengar dorongan Chang Wen, wajah Si Yingsia akhirnya berseri-seri dengan rasa percaya diri yang baru Yang Chou ingin mengatakan sesuatu kepada temannya Tapi dia berpikir lebih baik dan hanya menghela nafas pasrah Dia ingin memperingatkan teman-temannya untuk tidak meremehkan pembuat onar ini Pertemuannya dengan anak baru itu mengungkapkan sisi yang sangat berbahaya dari dirinya Namun, Yang Chou bertaruh bahwa kebenaran akan mengurangi kepercayaan diri Si Yingsia Jadi dia memutuskan untuk tetap diam Ketika Chen Fan tiba di sekolah hari itu Jiang Taniu berbicara kepadanya dengan suara tinggi Ada gala orientasi malam ini Dewi saya Surong Fei akan tampil Gala orientasi Chen Fan terkejut dengan berita itu Dia ingat menghadiri pesta ini di kehidupan masa lalunya Penampilan Surong Fei adalah puncak pertunjukan Dia membawakan tarian solo yang memukau Sejak saat itu, semakin banyak anak laki-laki yang bergabung dengan klub penggemarnya dan menganggapnya sebagai gadis impian mereka Aku ingat Si Yingsia memainkan piano untuknya saat dia menari Oleh karena itu, mereka dijuluki sebagai Romeo dan Juliet dari SMA Filig Sayang sekali mereka tidak bisa hidup bersama dengan bahagia selamanya Jauh dilubuk hati, Chen Fan tidak ingin melihat Surong Fei bersama Si Yingsia Meskipun Surong Fei juga tidak melepaskan kaus kakinya Ya, gala orientasi untuk mahasiswa baru Kami seharusnya mengadakannya sebulan yang lalu Tapi entah bagaimana diundur, kata Jiang Tan Chou Bahkan saat Jiang Tan Kiu berbicara Jising Yu menghampiri kedua anak laki-laki itu dan mendengus Kamu pikir kamu bahkan layak untuk menyukai Surong Fei Dia berada di luar kemampuanmu Dan dia sudah menjadi milik bos Si Jiang Tan Kiu merasa malu dengan kata-kata Jising Yu Dia ingin membantahnya tetapi terhalang oleh pemikiran tentang kesenjangan yang tidak dapat dijembatani antara dia dan Si Yingsia Chen Fan tersenyum dan berkata Apakah kamu yakin? Ku dengar Surong Fei hanya menganggap Si Yingsia sebagai teman biasa Jising Yu mencibir pada Chen Fan dan berkata Bahkan jika Surong Fei tidak menyukai bos Si Dia bahkan tidak akan pernah melihat orang desa sepertimu Chen Fan bertanya dengan tenang Bagaimana kamu tahu? Jangan bercanda Bagaimana kamu tahu bahwa Surong Fei tidak akan jatuh cinta pada saudara Fan? Jiang Tan Kiu berdiri dan kembali menyerang Jising Yu Kamu sudah diserahkan kepadamu Apakah kamu ingin mencobanya lagi? Ketakutan melintas di wajah Jising Yu saat dia berbalik sambil mendengus Jiang Tan Kiu duduk dengan puas Chen Fan merasa geli setelah mendengar Jiang Tan Kiu memanggilnya saudara Fan dengan suara hormat Sudah, calon sahabatnya meningkatkan reputasinya di depan semua orang Temukan novel resmi di web novel Pembaruan lebih cepat Chen Fan menelpon Sister Yin dan meminta hari libur karena gala orientasi Saudari Yin menyetujuinya seperti biasa Lihat, lihat, lihat Ini dia Dewiku Panggung diterangi dengan cahaya terang Dan Jiang Tan Kiu memandang panggung dengan penuh harap Pembawa acara gala tersebut adalah Chang Wen dan seorang anak laki-laki dari kelas 9 Gadis cantik dan laki-laki tampan itu berhasil menarik banyak perhatian penonton Chang Wen mengumumkan Tanpa basa-basi lagi Pemain berikutnya adalah Surong Fei dari kelas 2 di kelas 12 Nama tariannya adalah Putri Angsa Setelah pengumuman tersebut, gelombang sorak-sorai muncul dari para penonton Titik Ini adalah akhir dari gala tersebut, pertunjukan yang telah ditunggu-tunggu semua orang Lampu lantai meredup dan lampu sorot menyinari seorang pemuda jangkung dan tampan Duduk tepat di sebelah grand piano putih buatan Stein Wei dan anak-anaknya Chang Wen melanjutkan pengumumannya Tapi kali ini, suaranya terdengar pahit Ini si Ying Xia, saya yakin dia tidak perlu diperkenalkan lagi Dia akan bermain piano untuk Surong Fei Mereka berdua adalah mitra lama Chen Fan tidak terlalu memperhatikan si Ying Xia saat seberkas cahaya panggung lain menarik perhatiannya Di dalamnya ada seorang gadis mengenakan tutu balet yang pas di tubuhnya Surong Fei lah yang sudah beberapa hari tidak dilihat Chen Fan Musik dimulai, dan Surong Fei membuka tariannya dengan pinggang yang ditekuk secara tiba-tiba Dan ketika dia bangkit kembali, dia bukan lagi gadis SMA karena dia telah mengubah dirinya Baik tubuh maupun jiwa, menjadi angsa yang anggun Keheningan menyelimuti seluruh aula saat semua orang dicekam oleh penampilan Surong Fei yang kuat dan mempengaruhi Meski Surong Fei bukanlah seorang penari ternama dunia Namun para siswa tetap terkejut setelah melihat salah satu dari Mereka mampu menampilkan penampilan yang begitu memukau Jika para siswa baru akan meninggalkan pesta dengan sesuatu yang akan tetap bersama mereka selama sisa hidup mereka Itu adalah kombinasi musik piano Si Ying Xia dan tarian Surong Fei Saat musik berakhir dengan nada tinggi, sorak-sorai dan tepuk tangan meriah dari penonton Si Ying Xia berdiri dari bangku cadangan, berjalan ke arah Surong Fei, dan memegang salah satu tangannya saat keduanya membungkuk kepada penonton Bersama, bersama, penonton bersorak, Surong Fei berhasil mempertahankan senyumnya Tetapi dia melepaskan tangannya dari telapak tangan Si Ying Xia Cahaya di mata Si Ying Xia tiba-tiba meredup Setelah keduanya akhirnya mundur ke belakang panggung, pertunjukan akhirnya mendekati akhir Jiang Tanqiu berkata ragu-ragu, Dewiku yang terbaik Lihatlah lekuk tubuh itu, pinggang itu, dan keanggunan serta keanggunan itu Dia tidak kalah seksinya dengan penari balet profesional dari Rusia itu Urk, tanda seru, beraninya si Ying Xia yang berminyak itu menyentuh tangannya Baiklah, ini waktunya berangkat Chen Fan berdiri, memulai Dia di sini hanya untuk dansa Surong Fei, sekarang dia telah melihatnya, sudah waktunya pulang Tiba-tiba gelombang keributan muncul dari barisan depan Jiang Tanqiu melihat dan segera matanya berbinar gembira Lihat, Chang Wen dan Dewiku sedang menuju ke sini Chen Fan berbalik dan melihat Chang Wen menuju ke arahnya sambil membuntuti seorang laki-laki dan perempuan di belakangnya Anak laki-laki itu mengenakan tuxedo yang elegan, sosoknya yang tinggi memuji fitur tampannya Gadis itu mengenakan kostum tutu balet, dan wajahnya nyaris sempurna Keduanya tampak seperti dua superstar langsung dari TV Mereka melambai pada penggemarnya saat mereka berjalan maju Anak laki-laki dan perempuan di sekitar mereka menghujani mereka dengan sorak-sorai dan teriakan Mereka adalah Si Ying Xia dan Surong Fei Keduanya saling berbisik satu sama lain saat mereka berjalan Keintiman mereka ditampilkan di bawah sinar matahari bolong agar semua orang dapat melihatnya Si Ying Xia tidak lagi memasang wajah dingin seperti biasanya Sebaliknya, dia berseri-seri sambil membisikkan sesuatu kepada Surong Fei Surong Zen tampaknya terhibur dengan apa yang dia katakan Senyum cerah muncul di wajahnya, membuatnya tampak seperti bunga yang sedang mekar Sialan kau, Si Ying Xia Dia akan mencuri dewiku Jiang Tan Kiu berkata dengan sedih Ayo pergi Chen Fan tidak ingin berbicara dengan Surong Fei Oleh karena itu, dia menepuk temannya dan menyuruhnya mulai berjalan Tiba-tiba Chen Fan mendengar suara wanita memanggilnya Ya ampun, benarkan, Tuan Chen Mengapa kamu berangkat pagi-pagi sekali? Tidakkah kamu ingin menyapa bintang-bintang kita? Chen Fan berbalik dan melihat cibiran dingin Chang Wen Chang Wen, sebaliknya, sedang menikmati momen terbaik dalam hidupnya Dia berjalan keluar dari panggung seperti bintang Membiarkan kepercayaan dirinya melambung tertiup angin aura gemilang yang mengelilinginya Kecemerlangannya telah membuat saingannya terlihat semakin pucat dan lemah Si Ying Xia juga memandang Chen Fan dengan tatapan menghina Sorakan dan tepuk tangan telah mengembalikan kepercayaan dirinya dan memperkuat egonya Dan kemudian sebuah suara musik terkejut Chen Fan Kemudian, yang mengejutkan semua orang Sebuah tubuh lembut melemparkan dirinya ke arah Chen Fan Chen Fan membuka tangannya dengan enggan karena dia langsung dikelilingi oleh aroma menakjubkan yang mengundang lebih dari sekedar keintiman Semua orang tidak bisa berkata-kata dengan pergantian peristiwa Chen Fan melihat wajah-wajah terkejut di sekelilingnya Mata Jiang Tan Q terbuka lebar dan ekspresi percaya diri pada si Ying Xia juga mengerut Chen Fan tidak bisa menahan senyum Kecut, sekarang situasinya akhirnya di luar kendaliku Su Rongfei segera menyadari kecerobohannya dan melarikan diri Tetapi banyak orang di aula telah menyaksikan interaksi intim singkat antara keduanya Wajah si Ying Xia memerah karena marah Itu terjadi tepat ketika Su Rongfei dan si Ying Xia menyelesaikan penampilan mereka Dan perhatian semua orang masih tertuju pada mereka Siswa senior dan junior yang tak terhitung jumlahnya telah menyaksikan Sang Dewi melemparkan dirinya ke pelukan orang lain selain si Ying Xia Berita tersebut dengan cepat menjadi viral Dan pada hari kedua, hampir semua orang di sekolah telah mendengarnya Su Rongfei bersama murid pindahan, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya Li Yichen tercengang mendengar berita itu Dia telah pacaran dengan Jiang Churan Dan oleh karena itu, dia tahu betul bahwa sahabat Jiang Churan, Su Rongfei memiliki standar yang sangat tinggi Dia bahkan tidak peduli pada Chu Minghui atau si Ying Xia Bagaimana dia bisa tertarik pada murid pindahan biasa Itu benar, dialah yang kita temui di bar Lou Xiao Xiao berkata sambil tersenyum Putri Su Rongfei bertingkah seolah dia terlalu baik untuk siapapun Tetapi pada akhirnya, dia memilih seseorang yang bekerja di bar Haha, itu kaya, Li Yichen mengerutkan alisnya sedikit saat menyebut Chen Fan Dia masih ingat raut wajah Jiang Churan saat bertemu dengan bocah itu Itu adalah tampilan yang belum pernah dia lihat sebelumnya Sejak saat itu, Li Yichen menjadi semakin waspada terhadap Chen Fan Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung Mata Lou Xiao Xiao berputar saat dia bertanya Mengapa kita tidak memberitahu Chu Minghui tentang hal itu Saya ingin mengetahui apa yang akan dilakukan Su Rongfei dengan tempat cantiknya Lou Xiao Xiao adalah pemimpin kelompok minat seni Dan dia dan Su Rongfei sudah lama tidak berhubungan baik Hmm, Li Yichen berhenti sejenak untuk berpikir Melihat keraguan-keraguan Li Yichen, Lou Xiao Xiao tahu dia seharusnya tidak mendesaknya lebih jauh Dan oleh karena itu, dia mengubah topik dan mulai berbicara tentang OSIS Ketika Chen Fan tiba di kelas pada hari kedua, dia disambut dengan banyak tatapan aneh Bahkan ketika sebagian besar siswa hanya mengira dia hanyalah siswa pindahan biasa Yang kebetulan adalah seorang petarung yang solid Dia mengejutkan mereka dengan membuat Dewi Sekolah melemparkan dirinya ke dalam pelukannya Apalagi yang mampu dia lakukan Jika aku memberitahumu bahwa aku baru sekali bertemu Su Rongfei sebelumnya Apakah kamu percaya padaku? Chen Fan berkata dengan jujur Tentu saja tidak Jiang Tan Yu mengertakkan gigi dan menatap Chen Fan dengan cemburu Tapi karena kamu telah mempermalukan si Ying Xia Kurasa aku bisa memaafkanmu sekali Senyuman tiba-tiba muncul di wajah Jiang Tan Yu saat dia tertawa gembira Apakah kamu melihat wajah si Ying Xia? Dia sangat marah dan tertegun hingga dia menempelkan dirinya ke lantai dan tidak bergerak selama 10 menit Teman-temannya pada dasarnya harus menyeretnya keluar dari aula Bagaimanapun, kamu mendapat dukungan sepenuh hati dariku Aku berharap kamu bisa mulai berkencan secara resmi sesegera mungkin Aku benar-benar ingin melihat wajah marah pada si Ying Xia lagi Jelas sekali bahwa Jiang Tan Yu dan si Ying Xia memiliki hubungan buruk di masa lalu Chen Fan menggelengkan kepalanya Sebenarnya tidak ada apapun antara dia dan Su Rong Fei Dia tahu bahwa Su Rong Fei memeluknya karena terkejut melihatnya Namun, dia tahu bahwa penjelasan apapun yang dia berikan akan sia-sia Karena tidak ada yang akan mempercayai apa yang dia katakan Xiao Kiong masih menungguku di kota Ji Bagaimana aku bisa membuang waktuku untuk gadis ini? Chen Fan berpikir sendiri Suasana kelas meresahkan Chen Fan Dia terus memperhatikan pandangan si Ying Xia yang beralih padanya dari waktu ke waktu Di setiap waktu istirahat, banyak siswa dari kelas lain yang mampir ke jendela Mencoba mengintip anak laki-laki yang konon dikencani Su Rong Fei Namun, semua orang yang melihat Chen Fan pergi dengan kecewa Begitu kelas terakhir selesai, Chen Fan mengemasi bukunya dan bergegas keluar dari sekolah Melihat murid baru itu meninggalkan ruang kelas Chang Wen berbicara dengan suara dingin dan menghina Aku yakin Su Rong Fei buta Mengapa dia memilih pecundang seperti dia? Dia tidak memiliki penampilan maupun nilai, sebuah kencing anak desa yang malang Setelah dia menyelesaikan pidatonya, dia melirik ke arah si Ying Xia dan tidak menemukan ekspresi apapun di wajah si Ying Xia Namun, dia menyadari bahwa pria itu telah mengepalkan tangannya erat-erat seolah-olah dia masih bergulat dengan penghinaan tadi malam Jangan bercanda, Su Rong Fei bahkan tidak akan memilih bos si Mengapa dia tertarik pada orang dusun entah dari mana Saat Ji Xing Yu meratap, tapi kemudian dia tiba-tiba tertawa Hari-hari baik Chen Fan tinggal menghitung hari, Chu Min Hui akan kembali ke sekolah dalam beberapa hari Dia tidak akan membiarkan bajingan itu lolos begitu saja Chu Min Hui direkomendasikan ke sekolah ini untuk langsung diterima tanpa tes masuk karena nilai dan bakatnya yang luar biasa Dia menghabiskan setengah semester dari pelatihan sekolah Sementara itu, dia adalah salah satu pengagum Su Rong Fei yang paling bersemangat Jika dia mengetahui interaksi intim keduanya di depan umum, dia tidak akan diam saja dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa Janji kemarahan Chu Min Hui membuat banyak siswa laki-laki menertawakan kehancuran Chen Fan yang akan datang dalam pikiran mereka Kenaikan kekuasaan Chen Fan yang tiba-tiba tidak disukai banyak siswa Di tempat kerja, ketika Chen Fan sedang mengantarkan sebotol air ke salah satu pelanggan Ziki mendatanginya dan berkata, ada wanita keren di lantai dua, meja nomor tiga, dia mencarimu Ziki berkata sambil mengedipkan mata pada Chen Fan Chen Fan memutar matanya dan berjalan dengan susah payah menuju lantai dua Dia melihat seorang gadis anggun bersandar di atas pagar di tangga dan melihat ke bawah ke panggung bernyanyi Di atas panggung, sister Ding Ding menyanyikan lagu cinta yang populer Suaranya begitu penuh kasih sayang sehingga menimbulkan sorak-sorai bagi para pendengarnya Kenapa kamu datang ke sini sendirian? Di mana teman-temanmu? Chen Fan menghampiri gadis itu dan bertanya Jiang Curan mengenakan gaun maksi panjang yang menonjolkan kepolosan dan kecantikannya secara maksimal Namun, tatapan Chen Fan jujur dan tanpa niat cabul Dia jelas menghargai kecantikan gadis itu, tapi dia tidak menginginkan apapun Mereka tidak datang Jiang Curan berkata dengan tipis Aku datang ke sini sendirian, hanya untukmu Untuk saya, Chen Fan terkejut Apakah bibitang menyuruhmu datang ke sini? Tidak, saya di sini untuk berbicara dengan anda tentang Su Rongfei Jiang Curan berbalik untuk menahan pandangan Chen Fan Aku ingin memberitahumu untuk menjauh darinya Dia gadis yang baik dan penuh potensi Masa depannya ada di Yanjin, di panggung paling bergensi di dunia Dia bukan milikmu, jadi tolong jangan menyeretnya Dia turun bersamamu sementara kamu menyanyiakan hidupmu di bar kecil yang sempit ini Wajah Chen Fan mengeras Jadi, kamu datang ke sini untuk memberiku peringatan Memang benar, aku di sini untuk memperingatkanmu Suara Jiang Curan tegas saat dia menatap mata Chen Fan Saya sangat berterima kasih atas bantuan anda malam itu Tapi tolong, jangan manfaatkan penghargaan saya Su Rongfei selalu berada di bawah Perlindungan ibunya sehingga dia mungkin tidak menyadari bahwa anda memanfaatkannya Liga anda, apakah kamu tidak melihat? Paling-paling, anda bisa masuk ke universitas tingkat kedua Tapi apa gunanya? Bagaimana anda akan menafkahinya dan memberinya kebahagiaan dalam hidup? Melihat Jiang Curan yakin bahwa dia berada pada landasan moral yang tinggi Chen Fan tidak bisa menahan senyum Apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Jiang Curan tidak terlalu senang dengan kesembronoan Chen Fan Jiang Curan, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berbicara Chen Fan berkata dengan acu tak acu ketika dia tiba-tiba berubah menjadi seorang kultifator Yang memandang rendah setiap makhluk hidup di bumi Dia akhirnya melepas topengnya dan mengungkapkan kepribadian aslinya Sebagai dewa surgawi, dia hidup secara perwakilan melalui tubuh Chen Fan seolah-olah dia sedang bermain peran Dia tidak peduli dengan drama kecil yang melibatkan alter egonya Jika dia benar-benar menginginkannya, dia bisa saja menghancurkan tembok keempat dan langsung melenyapkan seseorang Seperti seorang programmer yang akan pergi ke NPC di game RPG Chen Fan terus berbicara, tapi mulutnya tidak bergerak Suaranya terdengar begitu saja di telinga gadis itu Ingat, hidupmu tidak lebih penting bagiku daripada hidup seekor semut Terlepas dari apa yang terjadi antara Surong Fei dan aku, itu bukan urusanmu Saya tidak suka menjelaskan diri saya kepada orang lain Dan saya tidak pernah menjelaskan hal yang sama dua kali Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan Jiang Churan dengan kaget Setelah beberapa saat, Jiang Churan akhirnya menenangkan diri Dan dia bergumam Chen Fan, bicara itu murah, dan kebohongan itu mahal Anda tidak akan menjadi orang pertama yang tergencet oleh beban kenyataan Petik 2, saya tidak peduli dari mana anda mendapatkan kepercayaan diri Tetapi anda harus melewatinya, mayatku jika kamu ingin berkencan dengan Surong Fei Saat dia memikirkan itu, resolusi mulai bersinar di matanya Beberapa hari kemudian, sebagian besar orang sudah melupakan apa yang terjadi malam itu Kecuali beberapa orang yang menunggu situasi memburuk agar mereka bisa menertawakan Chen Fan Insiden di pesta tersebut telah memacu si Ying Xia untuk bekerja lebih rajin dari sebelumnya Dia asyik belajar, latihan bola basket, dan latihan taekwondo Mencoba semua yang dia bisa untuk membuktikan kepada Surong Fei bahwa dia adalah pilihan yang tepat untuknya Pada suatu hari Jumat sore, Chen Fan memikirkan apakah dia harus kembali ke daerah Shisui untuk berkunjung Dia telah jauh dari rumah selama lebih dari satu setengah bulan Dan jika dia menghitung waktu kehidupan masa lalunya, itu berarti lebih dari 500 tahun Kemudian ponselnya berdering, itu adalah Wei Zikin Halo, apakah ini Tuan Chen? Akan ada lelang barang antik malam ini Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk ikut dengan saya? Chen Fan mendengar suara di ujung telepon Dia sedikit terkejut dengan undangan tersebut Lelang ini juga merupakan acara networking Tujuan utamanya adalah agar orang-orang yang berpikiran sama dapat bertemu dan berbaur Barang-barang yang dijual juga sangat menarik Aku telah mendengar bahwa berlian yang diduga terkutuk, The Blue Hope, akan muncul di podium Jadwal item juga mencakup beberapa yang disebut, Artefak Dharma Saya ingat Anda memberitahu kami bahwa Anda adalah pengikut Dao Jadi saya pikir Anda mungkin tertarik Sejak Tuan Wei menjelaskan kekuatan Guru Transcendent Zikin yakin bahwa Chen Fan terkait dengan segala macam kekuatan misterius di dunia Artefak Dharma, Chen Fan mengerutkan alisnya Mungkinkah Artefak Dharma yang sama seperti pedang terbang di alam budidaya? Konon Artefak Dharma ini mampu Membantu menstabilkan Feng Shui di sekitar rumah dan mengusir roh jahat di dunia Tapi tidak ada yang tahu apakah itu nyata atau tidak Wei Zikin menjelaskan dengan sabar Menarik, ya? Aku ingin pergi Kata Chen Fan Bagus, kalau begitu aku akan menjemputmu malam ini Wei Zikin berkata dengan hati-hati Tidak apa-apa, aku bisa pergi ke sana sendiri Chen Fan menggelengkan kepalanya Dia sudah berada di tengah melodrama yang tidak diinginkan Jika seorang gadis cantik muncul di sekolah dan menjemputnya dengan kendaraan mewah yang mewah Teman-teman sekolahnya akan membuat cerita yang lebih melodramatis tentang bagaimana dia menghianati Su Rongfei Apa yang terjadi di gala orientasi telah membuatnya menjadi sorotan Dan dia tidak berkenan untuk menarik lebih banyak perhatian Katakan saja padaku alamatnya, dan aku akan naik taksi Baiklah, beritahu mereka namaku di pintu masuk Mereka akan mengizinkanmu masuk Wei Zikin mengangguk Begitu Chen Fan meletakkan ponselnya Dia melihat tatapan penasaran Jiang Tan Qiupadanya Siapa itu? Tidak ada? Hanya seorang teman yang memintaku untuk datang malam ini Chen Fan menjawab dengan sigap Dia menelpon lagi ke saudari Yin untuk meminta cuti Setelah kelas terakhir selesai, Chen Fan mengemasi bukunya dan bergegas pergi Melihat Chang Wen pergi, Chang Wen mendengu selalu berkata Ying Xia, mengapa kamu masih begitu sedih dengan wanita itu? Dia lebih memilih pria desa daripada kamu Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa dia bahkan tidak peduli padamu? Aku sudah mendapat tiga tiket lelang barang antik malam ini Kenapa kamu dan Xin Yu tidak ikut denganku? Kamu harus santai, sayang Ji Xing Yu buru-buru menyela Bos si, saya pernah mendengar tentang pesta ini sebelumnya Pesta ini diselenggarakan oleh Fang Sheng International Group Mereka hanya memesan tiket untuk orang-orang yang memiliki aset lebih dari 50 juta yuan Barang-barang antik semuanya seperti Fudo dan Omong Kosong akan menyenangkan Ayo pergi Ya, berkat paman saya, saya bisa mendapatkan tiga tiket Saya yakin Chen Fan bahkan tidak bisa bekerja di acara seperti itu apalagi menghadirinya Chang Wen tersenyum menghina Si Ying Xia mengangguk Setelah bekerja keras selama berhari-hari, dia merasa telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya Sedikit relaksasi tidak ada salahnya Pesta diadakan di klub kelas atas tepat di samping Gunung Yunwu Itu disebut, Villa Naga Tersembunyi Itu adalah daerah pinggiran kota terpencil yang dikelilingi oleh desa yang tenang Chen Fan pulang ke rumah dan berganti Pakaian, dia kemudian naik taksi ke Villa Naga Tersembunyi Ketika dia sampai di tempat tujuan, dia melihat tempat parkir sudah dipenuhi dengan mobil-mobil kelas atas Kendaraan, seperti BMW dan Audi adalah yang termurah di tempat parkir ini Ada banyak Lamborghini, Porsche, dan dia bahkan melihat Rolls-Royce Phantom 7 dengan plat nomor 666-666 Mobil ini bernilai lebih dari 6 juta pada tahun 2007 Ada banyak orang kaya di kota Chuzhou Chen Fan berpikir dalam hati Saat memasuki lobby, dia memberi tahu nama resepsionis Wee Zikin Dan resepsionis menyambutnya di pusat acara Interior gedung didekorasi dengan mewah hingga detail terkecil Klub paling mewah di kota Chuzhou Di bawah lampu kristal terang ada sekelompok tamu kelas atas berpakaian bagus Ada banyak remaja seusia dengan Chen Fan di aula acara Dia bertaruh bahwa mereka dibawa ke sini oleh orang tua mereka untuk merasakan kehidupan mewah di masa depan mereka Para remaja telah membentuk kelompok mereka sendiri dan mengobrol satu sama lain Chen Fan jelas tidak mengerti memo tentang aturan berpakaian Dia berjalan ke ruang acara hanya dengan kemeja kasual bisnis dan celana Yang membuatnya menonjol di antara yang lain Lain, resepsionis, memiliki bar prasmanan, menyediakan minuman untuk tamu sebelum pelelangan dimulai Dia mengambil piring dan mulai menumpuknya dengan salad lobster Australia Tiba-tiba, dia mendengar suara memanggilnya Chen Fan, kenapa kamu ada di sini? Suaranya yang lembut dan musikal terlalu mudah dikenali untuk disalahartikan sebagai orang lain Chen Fan berbalik dan melihat keterkejutan tertulis di wajah Su Rongfei Dia tersenyum dan kemudian berkata Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Su Rongfei tersipu ketika ingatan tentang apa yang terjadi di pesta itu kembali padanya Dia segera mengganti topik Temukan novel resmi di web novel Pembaruan lebih cepat Pengalaman lebih baik Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung Saya di sini bersama Meng Meng Dia memberi saya tiket Saya telah mendengar bahwa barang yang dijual sangat menarik Jadi saya setuju untuk ikut Petik 2 titik Saudara Chen Fan Apakah kamu datang sendiri? Apakah kamu berencana membeli sesuatu? Dia bahkan tidak mampu membeli lobster Australia ini Apalagi yang bisa dilelang Jiang Churan muncul di belakang Su Rongnei Dia menatap Chen Fan dengan waspada Senyuman Chen Fan menghilang Lalu dia berkata dengan tipis Ran-ran benar Aku terlalu miskin untuk membeli apapun di pelelangan Aku di sini hanya untuk makan Dan ya Tuhan, sudahkah aku mendapatkan jackpot? Mereka punya beberapa makanan penutup yang sangat enak juga Maukah kamu menemaniku mencicipinya? Oh tentu Su Rongfei terkikik Melihat Chen Fan dengan jelas mendekati Su Rongfei Jiang Churan mendengus pelan saat dia menjadi lebih waspada Terhadap tindakan anak laki-laki itu Tidak jauh dari mereka Beberapa gadis telah membentuk lingkaran kecil Dan melirik ke arah Chen Fan Apakah itu teman Fei-Fei? Kenapa dia tidak mengenalkannya pada kita? Dia mengenakan gaun tidur berpotongan rendah Dan rambutnya disambul tinggi yang elegan Anak laki-laki itu sepertinya asing bagiku Apakah kamu melihat betapa cekikikannya Fei-Fei? Om mungkinkah itu pacar barunya? Dia jelek Mungkin dia super kaya Gadis-gadis ini tumbuh bersama Su Rongfei dan Jiang Churan Tetapi sudah lama tidak bertemu keduanya Yang mengejutkan mereka Su Rongfei meninggalkan mereka Hanya setelah beberapa menit reuni Demi seorang anak laki-laki yang tampak biasa saja Zhang Yu Meng juga ada di antara gadis-gadis itu Dan dia mencibir lalu berkata Bukan pacar Hanya buru dari pedesaan Dia bekerja paruh waktu di bar Lalu dia berkata dengan getir Aku tidak tahu kenapa Fei-Fei begitu terobsesi dengan pecundang itu OMG Jadi dia benar-benar pacarnya Semua orang terkejut dengan Wahyu tersebut Standar tinggi Su Rongfei terhadap laki-laki terkenal di kalangan teman-temannya Beberapa gadis sudah mengasihani Su Rongfei saat mereka menghela nafas dan menggelengkan kepala Fei-Fei terlalu naif Ini tidak akan berakhir dengan baik Sebagian besar gadis-gadis ini berasal dari keluarga bernilai jutaan yuan Beberapa dari mereka dikirim ke luar negeri untuk belajar sejak kecil Di mata mereka, seorang buru dari pedesaan tidak akan pernah bisa dijadikan pacar mereka Gadis dengan gaun berpotongan rendah mengerutkan alisnya dan berkata Sebagai kakak perempuannya, aku perlu berbicara dengan dia Tidak apa-apa jika dia memanfaatkannya hanya untuk sementara Tapi dia bermain api jika dia membiarkan dirinya jatuh cinta padanya Dia jauh di luar jangkauannya, dan hubungan mereka sudah hancur sejak awal Setelah mengatakan itu, mata gadis-gadis itu kehilangan fokus untuk sesaat Namanya han yun, sebagai gadis tertua di antara penonton, dia sudah lulus dari universitas Ketika dia masih di sekolah menengah, dia jatuh cinta dengan seorang anak laki-laki dari keluarga miskin Mereka tetap bersama meskipun ada protes dari keluarganya Namun, begitu pasangan itu masuk universitas, keadaan menjadi lebih buruk Mereka mulai berkelahi dan berdebat setiap hari sampai anak laki-laki itu meninggalkannya demi gadis lain Sementara itu, di luar vila naga tersembunyi Sebuah jeep menepi, dan seorang pemuda tegap turun dari kendaraan Apakah kamu yakin Su Rongfei akan berada di sini malam ini? Dia berbalik dan bertanya pada salah satu rombongannya Ya, aku mendengarnya dari Low Siao Siao Seorang anak laki-laki berpenampilan rapi menjawab Dengan ragu sedetik saja, pemuda itu berkata Baiklah, ayo masuk Petugas resepsi koktel dibagi menjadi dua kelompok Di tengah aula terdapat penawaran nyata dari kota Chuzhou Mereka bergabung satu sama lain untuk membahas keputusan pemerintah yang akan datang Dan membuat kesepakatan jabat tangan yang jumlahnya mencapai jutaan Di sekitar kelompok utama ini terdapat sekelompok kecil remaja dan anak-anak Yang ikut serta bersama orang tuanya untuk datang melihat pelelangan Di antara semua gadis muda di aula, Jiang Curan dan Su Rongfei adalah dua gadis tercantuk Dan mereka telah menarik perhatian banyak orang Saat Su Rongfei mulai berbicara dengan Chen Fan, banyak mata penasaran menatap keduanya Siapa anak laki-laki itu? Tidak tahu Menurutku dia bukan teman siapapun Orang luar Ya ampun, sepertinya mereka sangat dekat satu sama lain Mungkinkah dia pacar Su Rongfei? Semua orang bingung dengan perkembangan aneh ini Akhirnya, seseorang yang mengenali Chen Fan menimpali Dia adalah siswa sekolah menengah Ivy League berasal dari kabupaten Sisui Dia memiliki bakat untuk bertarung Rumor mengatakan bahwa Su Rongfei telah menyerahkan dirinya ke dalam pelukannya begitu saja Beberapa hari yang lalu di depan umum Benarkah, bagaimana Su Rongfei bisa tertarik pada orang seperti dia? Jangan bercanda Lihat kain yang dia kenakan Itu lebih murah daripada yang dikenakan pelayanku Sialan Bagaimana kita bisa membiarkan orang luar masuk dan melakukan apa yang diinginkan gadis terbaik kita? Mata kebanyakan orang berubah menjadi hijau karena iri Begitu mereka mendengar bahwa dia adalah pacar Su Rongfei Su Rongfei dan Jiangcuran adalah dua gadis paling populer di kalangan anak-anak kaya Banyak anak laki-laki bermimpi menjadi salah satu dari pacar keduanya Banyak anak laki-laki yang lebih tua merindukan kedua gadis itu bahkan setelah mereka masuk universitas Mereka tidak tahan dengan tindakan menghina anak baru itu Mendekati salah satu cowok keren dan lolos begitu saja Jika Chu Minhui ada di sini, anak itu pasti sudah mati Seseorang berkata dengan getir Ini bukan pertama kalinya Chu Minhui melakukannya Beberapa tahun yang lalu, dia harus mengejar seorang pesaing yang berani dan mengukulinya Hingga korbannya harus terikat di tempat tidur selama tiga bulan Saat para penyama kulit menyibukkan diri dengan drama tersebut Orang tua mereka bersenang-senang membangun jaringan satu sama lain Li Yichen mengikuti di belakang seorang pria parubaya berpenampilan megah Yang telah memperkenalkan satu demi satu orang kepadanya Tamu-tamu ini mungkin tidak berarti di luar kota Tetapi di dalam kota Chuzhou, mereka mewakili para pemimpin di bidangnya Tiba-tiba, Li Yichen menyadari bahwa sahabat karibnya, Mohil sedang mengedipkan mata padanya Li Yichen minta diri dan berjalan ke Mohil Dia tidak terlalu senang atas interupsi Mohil Aku berada di bar makanan, dan aku melihat anak laki-laki yang kita temui di bar itu Mohil buru-buru membalas Chen Fan, mata Li Yichen berbinar dan kemudian berkata dengan rasa ingin tahu Bagaimana dia bisa masuk ke sini Diperlukan reservasi karena acara ini memerlukan biaya beberapa puluh juta Yuan, itulah sebabnya aku curiga dia menyelinap ke sini Mohil setuju Dia cepat dan kuat, jadi menurutku seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menyelinap ke sini Bukan tidak mungkin Li Yichen mengangguk Tapi apa hubungannya denganku Meskipun Li Yichen mewaspadai Chen Fan Dia tidak berpikir bahwa anak baru itu akan menjadi ancaman nyata baginya Lou Xiao Xiao berdiri di samping keduanya Dan dia tersenyum lalu berkata dengan bangga Saya telah mengirim SMS ke Chu Min Hui dan memberitahu dia bahwa Su Rong Fei ada di sini Tetapi siapa yang mengira pembuat onar juga ada di sini Jika Chu Min Hui pernah melihatnya bersama Su Rong Fei Temukan novel resmi di web novel Pembaruan lebih cepat Pengalaman lebih baik Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung Li Yichen terkejut dengan berita itu Dia tahu bahwa sifat Chu Min Hui yang mudah marah Kemungkinan besar akan mendorongnya untuk memulai perkelahian dengan anak baru yang terlihat Omong-omong tentang iblis Lihat, bukankah itu Chu Min Hui? Mo Hill tersentak Dua orang lainnya melihat ke arah pintu masuk Dan mereka melihat seorang pemuda kekar dengan pakaian olahraga menyerbu ke dalam olah acara Mendorong orang-orang agar menghalangi jalannya saat dia pergi Dan begitulah dimulainya Ada yang mau popcorn Perkembangan dramatis itu membuat Li Yichen geli Bahkan ketika Chen Fan dan Su Rong Fei dengan gembira mencicipi kumpulan burun di atas meja Seorang pria mendatangi mereka dengan beberapa langkah besar Fei Fei, kemarilah sebentar, aku perlu bicara denganmu Chu Min Hui bahkan tidak melirik Chen Fan saat dia menatap Su Rong Fei Ada apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku saja di sini? Su Rong Fei gagal menjawab Di sini, Chu Min Hui mengamati sekelilingnya dan kemudian menoleh ke Chen Fan dan Jiang Curan Lalu berkata dengan suara memerintah Keluar, aku perlu berbicara dengannya secara pribadi Sebelum Jiang Curan sempat memprotes Chen Fan berkata dengan cemberut Mengapa kita harus pergi? Siapa kamu? Chu Min Hui tidak terbiasa dengan orang yang tidak menaatinya Jadi dia mengamati anak laki-laki di depannya dengan rasa tidak senang dan penasaran yang besar Akhirnya, dia menyatukan keduanya Kamu adalah Chen Fan Iya, Chen Fan menjawab dengan ringan Saya telah mendengar tentang Anda Kata Chu Min Hui dengan nada menghina Saya telah mendengar bahwa Anda adalah seorang pejuang yang hebat Dan Anda bahkan mengalahkan si Ying Xia Tapi saya harap Anda tahu bahwa si Ying Xia hanyalah seorang amatir di taekwondo Gerakannya mungkin terlihat bagus Tapi tidak ada gunanya dalam pertarungan sesungguhnya Apakah begitu? Chen Fan berkata dengan bingung Chu Min Hui tersenyum menghina Jelas sekali bahwa dia tidak menganggap serius saingan cintanya ini Chu Min Hui berbalik dan berbicara dengan lembut kepada Su Rong Fei Fei Fei, bisakah kita mencari tempat lain untuk berbicara? Saya benar-benar perlu berbicara dengan Anda tentang sesuatu Setelah selesai, dia mengulurkan tangan untuk meraih lengan Su Rong Fei Su Rong Fei dikejutkan oleh tindakan tiba-tiba Chu Min Hui Dia berlari ke belakang Chen Fan dan menggigil Chu Min Hui, apa yang kamu inginkan? Chu Min Hui akan mendekat Tapi dia dihentikan oleh Chen Fan yang dingin di jalurnya Chen Fan berkata dengan dingin Tolong menjauhlah darinya Chu Min Hui menggeram sambil mendorong Chen Fan Yang mengejutkannya, anak laki-laki itu tidak bergerak sedikitpun Chu Min Hui menyeringai jelek pada Chen Fan dan kemudian berkata Hei nak, apakah kamu yakin ingin macam-macam denganku? Apakah kamu yakin ingin macam-macam denganku? Chen Fan bertanya dengan tenang Apakah kamu tahu siapa aku? Chu Min Hui tampak terhibur dengan tekad Chen Fan Saya memulai pelatihan resmi Saya ketika saya baru berusia 12 tahun dan direkrut ke dalam tim sekolah menengah pada usia 15 tahun Setahun kemudian, saya dijamin masuk ke universitas Dia menatap Chen Fan dengan nada mencemoh Sekarang, saya akan bertanya padamu sekali lagi Apakah kamu yakin ingin macam-macam denganku? Ya, kata Chen Fan dengan tegas Sudut ruangan ini telah menarik perhatian banyak orang bahkan sebelum Chu Min Hui bergabung Pada saat itu, sudut ruangan ini sudah menjadi sorotan Bukankah itu Chu Min Hui, kenapa dia ada di sini? Sial, sepertinya dia dan anak baru itu akan saling bertengkar Oh, sepertinya tidak bagus untuk anak baru itu Kerumunan mulai berkumpul di sekitar keributan itu karena semua orang ingin melihat apa yang sedang terjadi Siapa Chu Min Hui? Seorang anggota baru dari lingkaran kecil ini bertanya dengan rasa ingin tahu Dia adalah superstar di sekolah kami, juga penggemar berat Su Rong Fei Kerumunan mulai memberi tahu anggota baru tentang pencapaian luar biasa Chu Min Hui Anggota baru itu kaget dengan apa yang didengarnya Jika rumor tentang Chu Min Hui benar, nasib Chen Fan pasti sudah ditentukan Janji pertarungan membuat semua orang waspada Dan banyak yang ingin melihat Chen Fan dilayani oleh Chu Min Hui Sementara itu, si Ying Xia dan Chang Wen sedang mengobrol dengan beberapa temannya di ujung lain aula besar Wajar tampan si Ying Xia jarang terlihat bahkan di kalangan anak-anak kaya yang berpakaian bagus Dia telah menarik perhatian banyak gadis, dan beberapa dari mereka bahkan datang untuk menggodanya Bos si, coba tebak siapa yang kulihat Ji Sing Yu bergegas menghampirinya dan bertanya dengan penuh semangat Siapa? Si Ying Xia mengerutkan alisnya dan bertanya Chen Fan, dia juga ada di sini Ji Sing Yu menjawab dengan gembira Dan aku melihat Chu Min Hui tepat di sampingnya, dan dia sedang berdebat dengannya Kau tahu betapa buruknya amarah Chu Min Hui Mereka berdua akan merusak acara ini Oh, oh, dan Su Rong Fei juga ada di samping mereka Benar-benar, ketertarikan muncul di mata Chang Wen Dia meraih si Ying Xia dan mendesaknya Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi Dan kemudian dia mengumpat pelan Chen Fan si brengsek itu pasti menyelinap ke dalam pesta Akhirnya, dia akan mendapatkan apa yang layak diterimanya Itu sudah lama tertunda Si Ying Xia mengikuti Chang Wen tanpa mengucapkan sepatah katapun Meskipun dia tidak secara terbuka membenci Chen Fan Dia senang setelah mendengar Chen Fan mendapat masalah Melihat percakapan Chu Min Hui dan Chen Fan tidak membuahkan hasil Jiang Curan mengerutkan alisnya dan berkata Chu Min Hui, kita berada di resepsi lelang Jika Anda ingin mengeluarkan tenaga, saya sarankan Anda melakukannya di tempat lain Dan Fei Fei tidak ikut denganmu Hei hei, Chu Min Hui bahkan tidak melirik Jiang Curan sedikitpun Dia mendekat dan menatap Chen Fan dengan tajam Nak, kamu adalah orang pertama yang berani menantangku Dan kamu juga akan menjadi yang terakhir Chen Fan tersenyum Bahkan ketika dia hendak mengucapkan jawaban Seorang pria parubaya yang mengesankan berjalan ke arah mereka dan bertanya dengan panas Apa maksudnya ini? Siapa kamu? Dan beraninya kamu menimbulkan masalah di acara kita Sial, manajer Su ada di sini Seseorang akan terluka Seorang remaja yang lebih tua yang mengenali pria parubaya itu bergumam Zhang Yu Meng mencibir dan berkata Saya harap dia mengusir Chu Min Hui dan Chen Fan dari sini Saya tidak menyukai keduanya Manajer Su, nama saya Chu Min Hui Chu Min Hui mundur selangkah dan melihat ke arah Chen Fan Saya curiga pria ini menyelinap ke resepsi tanpa undangan Saya ingin Anda mengusirnya sekarang juga Manajer Su berhenti sejenak dan menyadari bahwa yang dia ajak bicara Adalah Chu Min Hui Dia mengubah nada kasarnya menjadi nada menenangkan Ya, Tuan Muda Chu Dia kemudian berbalik ke arah Chen Fan dan berkata Tuan, tolong tunjukkan undangan Anda Su Rong Fei berkata dengan marah Mengapa dia harus menunjukkan undangannya Mengapa kamu tidak memeriksa undangan Chu Min Hui Manajer Su tidak terpengaruh oleh pertanyaan itu Dia berkata dengan tenang Karena saya tahu Tuan Muda Chu adalah teman baik bos saya Tetapi saya tidak dapat mengingat siapa pemuda di sini Meskipun saya telah menulis semua undangannya sendiri Bolehkah saya bertanya siapa Anda Petik 2 Namanya Chen Fan Tidak ada akun dari Kabupaten Sisui Chu Min Hui mendengus Saya kira dia tidak ada dalam daftar undangan Anda Begitu Chu Min Hui memancing kata-katanya Pikiran Su Rong Fei berpacu Dia telah menanyakan pertanyaan yang sama Bagaimana Chen Fan bisa ikut pelelangan meskipun dia tidak memiliki koneksi apapun di kota Bahkan dia hampir tidak berhasil jika bukan karena Zhang Yu Meng Hanya mereka yang memiliki puluhan jutaan aset akan menerima undangan Saya rasa dia tidak memilikinya Dia pasti menyelinap masuk Seorang penonton mencemo Chen Fan Saya yakin Anda benar Lihatlah semua sampah yang dia kenakan Saya tidak percaya mereka membiarkannya masuk Yang lain menusuk Chen Fan Dia berada dalam masalah lutut yang parah Pemilik grup internasional Fang Seng bukanlah seseorang yang bisa diajak main-main Ditambah lagi Dia juga memiliki sikap buruk terhadap Chu Min Hui Dia sudah mati seperti paku pintu Seseorang menghela nafas Tuan, tolong tunjukkan undangan Anda Kalau tidak saya harus menelpon keamanan Wajah suram manajer Zhu sekeras batu Dan suaranya final Saya tidak punya undangan Chen Fan berhenti sejenak dan kemudian mengaku Gelombang kejutan muncul di aula Sudah ku bilang Senyuman arogan muncul di wajah Chu Min Hui Dia memandang rendah Chen Fan Seperti dia memandang serangga tak berdaya di bawah ujung jari kakinya Bagaimana kamu bisa masuk tanpa undangan? Manajer Zhu terkejut dengan jawabannya Dia mengerutkan alisnya dan menatap Chen Fan Dengan curiga seolah dia adalah seorang pencuri Jika atasannya mengetahui bahwa seseorang telah menyelinap ke tempat yang terkenal Dia akan disalahkan karena tidak melakukan pekerjaannya dengan benar Dia sudah merasakan keringat dingin mengalir di sela-sela tulang belikatnya Untungnya, dia telah turun tangan sebelum wik besar di ruangan itu mengetahui hal itu Luar biasa, sekarang Chen Fan sudah mati Perkembangan itu membuat Chang Wen bersuka ria Balas dendam sangat manis Ji Xing Yu menggelengkan kepalanya dan berkata Astaga, kenapa kamu membuat dirimu sendiri menjadi seperti ini? Mereka berada di luar kemampuanmu Kamu seharusnya tidak ikut campur Kalau tidak, kamu akan menjadikan dirimu sendiri sebagai bahan tertawaan Bahkan si Ying Xia kecewa saat mengetahui bahwa saingan yang sangat dia sayangi Bahkan tidak bisa melewati pintu masuk acara tanpa melakukan kecurangan Dia menyesali kenyataan bahwa dia begitu memedulikan seseorang yang begitu tidak berharga Sedikit kekecewaan melintas di wajah Jiang Churan Terkejut dengan pergantian acara Surong Fei menginjak lantai dengan cemas sambil menunjuk ke arah Chen Fan Saudara Chen Fan, bagaimana mungkin kamu? Saya belum selesai Chen Fan memotongnya Saya tidak punya undangan Tapi orang yang mengundang saya punya Periksa saja buku tamu Anda Dan kita bisa membereskannya Anda diundang untuk datang ke sini General Zhu bergumam ragu Hanya bos terbesar yang mempunyai hak istimewa untuk mengundang orang lain Seperti bos kami dan putranya Bosku hanya punya satu anak laki-laki Apakah kamu yakin dia mengundangmu? Chen Fan bingung sesaat Dia tidak ingat Wei Zikin menyebutkan bahwa dia adalah pemilik grup internasional Fangseng Ditambah lagi, Manger Zhu telah mengatakan dengan jelas bahwa bosnya memiliki seorang putra Bukan seorang putri Melihat Chen Fan tetap diam Manager Zhu menjadi ragu untuk mengambil tindakan apapun Akhirnya, dia memutuskan untuk meminta seseorang memeriksa buku tamu seperti yang disarankan anak laki-laki itu Karena berpikir lebih baik aman daripada menyesal Tiba-tiba, suara lain terdengar dari belakangnya Meskipun saya tidak yakin apakah ada yang mengundangnya Saya baru saja melihat anak laki-laki ini beberapa minggu yang lalu Penonton memandang ke arah pembicara Dan mereka melihat seorang gadis cantik dengan wajah dicat dan gaun mempesona Bagaimana mungkin tuan muda dari grup internasional Fangseng berteman dengan bocah buah Kerumunan orang mendidih begitu gadis itu menyelesaikan kata-katanya Kebanyakan orang mengira Chen Fan hanyalah bocah bodoh yang tertangkap karena menyelinap ke suatu tempat yang bukan miliknya Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa ada lebih dari apa yang terlihat Pemilik grup internasional Fangseng dan putranya adalah orang-orang berpengaruh di kota Mereka tidak akan pernah menyianyikan waktu mereka untuk berteman dengan seorang buruh Apalagi mengundangnya ke acara mereka Klaimnya sangat berlebihan sehingga bahkan orang buta pun akan tahu bahwa dia berbohong Sayang sekali Su Rongfei jatuh cinta pada orang seperti dia Saat itu, semua orang memandang Chen Fan dengan jijik dan jijik Jika Chen Fan mengakui bahwa dia menyelinap ke acara tersebut hanya untuk melihat kekasihnya Orang mungkin akan lebih bersimpati padanya Namun, kebohongannya yang buruk telah membuat orang mempertanyakan integritasnya Dan pada saat itu, tidak ada seorang pun yang memihaknya Chen Fan tidak keberatan dengan tuduhan itu Tapi dia melihat ke arah gadis yang berbicara Itu adalah lousiao-siao, jadi orang yang berada di balik semua ini seharusnya Chen Fan menghitung situasinya dalam pikirannya Manager Zhu bertanya kepada gadis itu dengan nada serius Nona muda, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Saya bisa menjaminnya Suara lain angkat bicara Pembicara berhasil memberikan senyuman maaf kepada Jiang Churan sebelum dia melanjutkan Saya telah bertemu dengan Tuan Chen di bar tempat dia bekerja Tapi siapa tahu, mungkin dia memiliki hubungan yang tidak kita sadari Saya sarankan Tuan Zhu memeriksanya buku tamu untuk berjaga-jaga Tapi ya, wanita muda itu mengatakan yang sebenarnya, kata Li Yichen Orang di balik semua ini adalah Li Yichen Chen Fan akhirnya sadar Jiang Churan mengerutkan alisnya saat dia bertanya-tanya apakah Chen Fan Tanpa sepengetahuannya telah menyinggung Li Yichen Namun, Jiang Churan mengakui bahwa Li Yichen tidak memerlukan kasus beli Dalam kasus ini karena Chen Fan lah yang berbohong sejak awal Dia menatap Chen Fan dan kemudian menghela nafas pasrah Apakah hanya ini yang kamu punya? Kamu terdengar sangat ambisius saat terakhir kali kita berbicara di bar Tapi sepertinya itu hanya omong kosong belaka Bagaimanapun juga, aku benar tentangmu Jiang Churan sangat kecewa dengan Chen Fan Karena Tuan Muda Li mengatakannya seperti ini Saya rasa tidak perlu lagi memeriksa buku tamu Manager Zhu tersenyum pada Li Yichen Li Yichen adalah pemuda paling berpengaruh di kota itu Jika dia menjamin gadis itu, manager Zhu tidak akan meragukannya Keamanan, keluarkan pemuda ini dari tempat ini Beraninya kamu menyelinap ke properti pribadi kami Kamu akan menyesali ini Semua orang akhirnya mulai merasakan sedikitpun simpati pada anak muda itu Bahkan jika seseorang ingin angkat bicara dia Mereka harus menghadapi kemarahan gabungan dari Li Yichen dan grup internasional Fang Seng Dan itu akan membuat bahkan orang paling berkuasa di ruangan itu berpikir dua kali atas tindakan mereka Meskipun Chang Wen tetap diam, wajahnya berseri-seri dengan kepuasan Lou Xiao Xiao mendengus pelan saat dia melihat ke arah Surong Fei yang sudah hampir menangis Si Ying Xia menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan Chen Fan malam ini Li Yichen tidak melirik Chen Fan sekilas Dia memalingkan muka dan menyesap anggur merah dari gelasnya Itu adalah gerakan sederhana jika tidak malas darinya Dan itu sudah cukup untuk menghancurkan hidup Chen Fan sekali dan untuk semuanya Semua teman Surong Fei, seperti Zhang Yu Meng dan Han Yun menggelengkan kepala dengan cemas Mereka berpikir mungkin ini yang terbaik Hubungan antara Surong Fei dan anak baru itu tidak akan pernah mengarah kemanapun Surong Fei adalah satu-satunya orang yang memohon kepada manajer Zhu untuk tidak mengusir Chen Fan Namun, usahanya tidak membuahkan hasil Manajer Zhu menyalakan radio dan memanggil petugas keamanan Chu Min Hui berdiri dengan bangga dan mencibir pada Chen Fan Hei, nak, sudah kubilang Kamu telah berbuat macam-macam dengan orang yang salah, kawan Sudah kubilang aku akan mengusirmu dari sini Apa yang bisa kamu lakukan sekarang, ya? Apakah kamu akan menangis? Seseorang berteriak di belakang Chu Min Hui Keluarkan dia Temukan novel resmi di web novel Pembaruan lebih cepat Pengalaman lebih baik Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung Chen Fan berdiri diam dan tidak bergerak Tidak seseorang tahu apa yang dia pikirkan pada saat kritis ini Namun, bahkan ketika Chu Min Hui, Ji Xing Yu, dan Lou Xiao Xiao yakin bahwa mereka telah membalas kekalahan mereka Mereka kemudian mendengar suara sedingin es muncul di belakang kerumunan Jangan sentuh dia